Menetapkan satu pengangkatan saudara Kaisang Pangarap sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia DPP PSI periode 2023-2028 Baru dua hari bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap langsung resmi jadi Ketua Umum PSI Pusat Komdarnas, Kaisang mengakui ia menjadi Ketua Umum PSI karena punya keistimewaan atau privilege sebagai Putra Presiden Jokowi Dodo Apa? Oh privilege, ya privilege selalu ada, begitu aja Ya privilege, ya privilege, emang iya kan, kok masih diulang lagi Pengamat politik carta politika Yunarto Wijaya menyebut Penunjukkan Kaisang sebagai Ketua Umum terkesan sebagai politik belas budi kepada keluarga Jokowi Dan tak sesuai dengan citra PSI yang revolusioner PSI disebut mengulang kebiasaan partai politik lama Yakni melibatkan sosok tertentu yang punya kekuasaan dalam menentukan kebijakan Apakah terjemahan Jokoisme itu dalam konteks ini adalah dalam konteks nilai-nilai Atau jangan-jangan memang adalah Jokoisme itu ya Seperti sering diplesetkan juga kalau kita lihat di sosmed oleh teman-teman PSI sendiri Yang kemudian diterjemahkan secara konkret malah dalam konteks Ya memang bagian dari keluarga Jokowi sendiri Karena kalau itu yang terjadi menurut saya juga Itu catatan kritis yang selama ini sering dialamatan pada partai-partai lama Terkait dengan pengkutusan sosok tertentu dalam sebuah partai Saya takut kemudian ini jadi role model Buat partai-partai untuk kemudian berbicara Siapa yang anak kepresiden memang privilege-nya lebih Penunjukkan Putra Bungsu Jokowi, Kaisang Pangharap yang serba kilat sebagai Ketua Umum Membuat kaderisasi di tubuh PSI dipertanyakan Karena sejatinya partai politik punya fungsi merekrut dan mekanisme mengkader yang baik Untuk melahirkan pemimpin berkualitas Tim Liputan, Kompas TV Sabtu baru terima kartu tanda anggota Eh seninnya Kaisang Pangharap ini sudah diangkat jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Apakah kemudian ini jadi jalan instan untuk memperbesar peluang PSI masuk ke Senayan Kita bahas saudara petang hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia Hanta Yuda dan juga Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti Selamat petang Bung Hanta, selamat petang Mbak Bivitri Selamat petang, Mgilu, Mbak Bivitri Sehat selalu, saya ingin ke Mbak Bivitri dulu ini Ini kilat sekali ya prosesnya Kaisang sudah langsung jadi Ketua Umum PSI Dan waktu dua hari saja, padahal kalau kita lihat ADART PSI itu Jelas sekali tertulis soal jenjang kaderisasi begitu Apa yang Anda baca dari sini Mbak Bivitri? Ya, saya kira ini kita bisa sebut memang PSI itu selalu mengklaim sebagai partai modern Dan penuh dengan anak muda Tapi ternyata perilakunya sebenarnya sama dengan partai jadul begitu ya Partai jaman dulu yang hanya memang mengkultuskan individu Jadi memang patut disayangkan karena namanya partai modern yang selama ini diklaim oleh PSI Dan bahkan tertulis dalam ADART-nya Harusnya kaderisasi itu jadi suatu pola yang sangat-sangat penting Karena kan tujuan adanya partai politik dalam sebuah negara demokrasi Itu sebenarnya justru untuk mendinamiskan pola kaderisasi kepemimpinan nasional Dan untuk melahirkan orang-orang yang memang memiliki kapasitas politik untuk duduk dalam mempertahan Jadi PSI sudah gagal ini soal kaderisasi kalau Anda lihat? Oh menurut saya gagal Memang baru satu orang Tapi kan ini artinya sekali diterabas apalagi untuk posisi ketua umum Artinya sebenarnya sudah berantakan tuh aturan mainnya Bukan tidak mungkin nanti akan ada lagi tuh tokoh-tokoh yang kapasitas politiknya menurut saya harus dipertanyakan Tapi memang elektabilitasnya untuk menaikkan suara PSI mungkin lebih menguntungkan Dan ini gak akan ada satu akhirnya kalau satu kerannya ini sudah dibuka Jadi dalam hal pendidikan politik buat saya ini sudah menggambarkan kegagalan dari partai yang mendaku sebagai partai modern Nah belum lagi soal pengambilan keputusannya ya yang saya kira juga patut dipertanyakan Dua hari itu jelas suatu hal yang tidak lazim Dan perlu diikat PSI selalu mengklaim soal demokrasi di dalam tubuh partainya dan lain sebagainya Dan jelas dengan jenjang karir yang begitu luar biasa cepat Dua hari itu sangat tidak mungkin kalau dikatakan pengambilan keputusannya dari bawah dan lain sebagainya Oke sebelum kita lanjut ke sana lagi saya ingin ke Bung Hanta Yuda dulu Bung Hanta kalau Anda lihat apa sih kenapa PSI memilih Kaisang? Apa keuntungannya sebenarnya untuk PSI kalau Anda lihat? Ya sebelum sana betul memang ada problem di sistem politik kepartaian kita itu Ada keterputusan antara sistem dan arena kaderisasi dan kandidasi Mestinya kan itu tersambung seleksi dan kandidasi itu muaranya adalah kaderisasi Tapi kerap kali di partai-partai kita hampir semua partai dalam proses rekrutmen politik Kandidasi capres, caleg terutama kepala daerah dan seterusnya Itu hampir tidak mengikuti jalur jenjang kaderisasi Termasuk ketum dalam konteks ini ketua umum Ini yang problem hampir di semua partai kita Nah kenapa yang menyebabkan pertanyaan itu tadi menurut saya ini jebakan tanda petik ya Tapi mereka sadar betul memang ini atas kesadaran dan memang ini tujuannya adalah motif elektoral Jadi dalam rangka untuk mendapatkan insentif elektoral Bayangkan kalau misalnya PSI tidak melakukan terlepas soal benar-salah dan kritik dari berbagai macam pihak PSI akan begitu-begitu saja secara elektoral dalam bacaan mereka Dan Kaisang mampu menaikkan elektoral tadi itu menurut Anda? Tanpa Kaisang mungkin hampir sulit sekali untuk lolos Dengan masuknya Kaisang sebagai ketua umum PSI terlepas prosesnya tadi Itu berpotensi, saya mengatakan berpotensi lolos parliamentary transfer Jadi ini yang membuat PSI menurut saya mengambil langkah insent ini ada dalam rangka itu Paling tidak ada potensi ini loh Bahwa mereka kan dipertemukan dengan isu faktor muda Tapi menurut saya bukan itu Faktor yang paling merekatnya selain faktor muda Sama-sama satu muda, satu mengusung partai anak muda Adalah isu atau faktor Jokowi Baca Kaisang itu kan tidak bisa sekedar Kaisang adalah Kaisang Kaisang adalah putra Pak Jokowi Berarti ada Jokowi di sana Di saat yang sama PSI juga mengatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi Mengusung narasi pemikiran Jokoisme Dan seterusnya arahnya juga menunggu arah Pak Jokowi Memang dipertemukan Pak Jokowi Nah selain ini faktor elektoral Memang dipertemukan ini Satu sisi PSI memang ingin mencari cara strategi insan Tanda petik untuk mendongkrak elektabilitas partainya Di saat yang sama ada kebutuhan Pak Jokowi Untuk mungkin memperlebar, meluaskan jangkar politik dan kaki-kaki politiknya Di luar partainya sendiri PD Perjuangan Oke jadi ini simbiosis mitualisme begitu? Ya saya kira ya Dalam konteks ini PSI lah yang paling diuntungkan Mendapat suplemen politik Vitamin elektoral Dengan masuknya Pak Sekesang Putra Pak Jokowi Pak Jokowi punya potensi Meskipun belum otomatis Punya potensi kalau PSI-nya membesar Punya keuntungan politik Seperti saya katakan tadi Jangkar politik dan kaki politiknya Semakin meluas Potensinya yang paling dirugikan tentu Kalau tidak diantisipasi ada PD Perjuangan Karena sedikit banyak berpengaruh pada PDIP Apalagi misalnya Kemudian PSI tidak mendukung ganjar Nah itu juga menjadi kerugian politik Yang cukup lumayan signifikan bagi PD Perjuangan Oke Mbak Bivitri Ini kan PSI kaderisasinya tidak berjalan ya Karena dua hari langsung jadi ketua umum Tapi dalam waktu singkat begitu Atau berapa lama sebenarnya butuh Kemudian waktu untuk transfer Utamanya adalah soal nilai dan ideologi Satu partai gitu pada seorang kader Pasti tidak ada ukuran yang matematis ya Misalnya berapa bulan berapa hari Tapi kan kita lihat saja Kapasitas seseorang itu kan Kalau dalam konteks politik cuma dua Pertama kapasitas kemampuan politik dia Artinya dia ada rekam jejak organisasi Berpolitik ya secara Melakukan manuver Untuk tujuan kebijakan tertentu dan seterusnya Tapi yang kedua adalah popularitas Jadi kapasitas elektabilitas gitu Nah sebenarnya kan kalau kita mau jujur KSA tidak punya yang pertama Dia hanya sangat-sangat populer Bukan hanya sebagai Tentu saja yang utama adalah Karena dia anaknya seorang presiden Tapi juga dia sangat aktif di media sosial Itu jelas akan sangat mengangkat nama PSI Tapi dia nggak punya kapasitas politik Dia selama ini rekam jejaknya adalah pedagang Tidak ada masalah dengan itu Tapi dalam sebuah proses kaderisasi politik Kan harusnya dipupuk dulu Yang nomor satunya itu Kapasitas politiknya itu Dan dua hari itu jelas tidak mungkin Karena yang namanya kapasitas politik itu Tidak bisa seperti dikasih Apa bootcamp gitu ya Cepat sekali dikasih kursus yang dua hari Kemudian langsung naik Atau jangan-jangan sebelumnya Sudah prosesnya udah berjalan Mungkin berbulan-bulan Untuk melakukan transfer tadi Nilai ideologi Saya kira tidak semudah itu Karena kalau kita berbicara pantai Kan tidak hanya ideologi Terus kita kasih tahu ideologi PSI adalah Kan bukan seperti itu Tapi kan juga pengalamannya Programnya Sebenarnya apa sih capaian yang diinginkan Visi misinya partai Itu kan jelas sesuatu hal yang Juga tidak bisa dilakukan secara cepat Dan juga kalau dikatakan Mungkin selama ini diam-diam Saya kira kita juga bisa melihat dengan jelas ya Apa kegiatan apa yang dilakukan Dan kalau memang itu dilakukan Di balik layar Saya kira kalau tujuannya Logikanya ya Kalau tujuan PSI adalah juga menaikkan Popularitas PSI Pasti itu sedikit banyak Akan dipublikasikan oleh PSI Ada postdocs ini Training Kan tidak ada sama sekali Tiba-tiba bahkan kartu anggotanya Diantar Ke rumah Secara sipulis Itu yang saya baca ya Dari media masa Itu sudah menandakan bahwa Proses ini memang seperti melamar Seseorang yang punya Popularitas Untuk menaikan Nama PSI Yang mungkin Saya kira Mas Hantayuda betul sekali Tanpa bantuan seperti ini Memang buat PSI Sangat sulit Untuk meraih Suara yang cukup Baik Bang Bung Hanta Kalau tadi ada menyebut Bahwa ini sebenarnya Simbiosis mutualisme Dimana Jokowi juga Butuh untuk melebarkan Kaki-kakinya di partai Kenapa Jokowi memilihnya PSI Gitu misalnya Ini kan partainya kecil PSI ini Ya Ada kebutuhan Untuk membesarkan Partainya itu Karena beberapa partai Sudah jelas Punya Pemilik sahamnya Mengegang Kendalinya Fetoplayernya Sudah jelas Kalau kita lihat Di PSI ini kan Struktur kekuasaan Di internal PSI ini Yang tertinggi kan Dewan Pembina Di Dewan Pembina Terutama Fetoplayernya itu Ada ketua Dewan Pembina Mas Jeffrey Giovanni Kita tahu Dan itu lebih mudah Proses negosiasi politik Dan seterusnya Lebih sederhana Nah di luar Kita bicara tentang Demokratisasi ya Mbak Bivitri Dan Benilu Pastilah banyak catatan Nah tapi Begini Kalau kita perhatikan Memang Kalau dari sisi Mas Kesang ini Dia punya dua titik kekuatan Sekaligus dua titik kelemahan Dengan masuk PSI ini Realitasnya Kekuatan dia di dua tadi Saya setuju juga Dengan Mbak Bivitri Tadi ada dua hal Terkait dengan mudahnya Isu anak muda Di media sosial ini Kekuatannya Tidak bisa kita pungkiri Kekuatan Kesang Dan kekuatan PSI Bergabung itu Satu-satunya melengkapi Yang kedua Yang lebih dah Kita dapetik Kalau di kapitalisasi Ada faktor Jokowi Nah faktor Jokowi Pak Jokowi Di mana tingkat kepuasannya Relatif masih tinggi Nah itu bisa menjadi basis Di mana Ceruk pemilih segmentasi Yang bisa disasar oleh PSI Dan itu Kalau di treatment Ada potensi Mereka bisa lolos Di ambang parlementari Yang saya katakan Tapi ada dua titik kelemahan Tuga Yang harus dijawab Kepada publik Yang saya kira Mungkin sudah diukur oleh PSI Soal tadi Pengalaman Rekam jejak Soal kompetensi Yang kedua Pertanyaan publik Tentang kaderisasi Tapi mungkin Percahan saya dari PSI Dari Dari apa namanya Hal-hal yang dikritisi oleh publik Jauh Mereka akan mendapatkan Atau efek samping lah Efek samping Elektoralnya Relatif lebih kecil Ketimbang Paeda Manfaat dari Secara elektoral Seperti yang saya katakan tadi PSI pasti akan Menjadi pusat perhatian sekarang Liputan media Semakin luas Ditunggu Mendukung capresnya siapa Sekarang orang tidak bilang PSI Tapi sekarang sebutannya PSI itu apa? Partainya anak presiden Yang kedua Ini juga akan Semakin terasosiasi Kuat kepada Pak Jokowi Brand connectionnya Semakin kuat Ke Pak Jokowi Berarti potensi Lolos ke parlementnya Juga semakin kuat Jadi paling untung lah Ini istilah saya Berkah elektoral Elektoral ya Dalam jangka pendek Buat PSI Nah PRnya memang Tadi catatannya Soal jangka panjang Proses kaderisasi Pelembagaan partai Dan seterusnya Harus menjadi catatan kritis Mbak Bifitri Apa kemudian Dampak yang muncul Dengan hadirnya KS Sang Sebagai ketua umum PSI Dalam waktu yang singkat ini Utamanya dalam soal Kaderisasi di partai Ya saya khawatir Memang ini ada Apa ya Mungkin boleh kita sebut Unintended consequence ya Jadi Ada efek samping Yang pasti akan punya pengaruh Satu Kepada PSI itu sendiri Saya sangat menyayangkan ya Sebenarnya kan dulu Sempat ada harapan lah Pada partai modern Membatasi masa kekuasaan Ketua partai Dan lain sebagainya Tapi ternyata Bangunan itu runtuh Tapi yang kedua Juga dampaknya Buat Dunia Perpolitikan kita Karena makin hilanglah Suatu gagasan Bahwa partai Zaman sekarang itu Harus partai modern Yang dikelola Dengan transparan Banyak program-program Yang menyentuh Anak muda Ini kan semua jadi Runtuh juga Gagasan ini Karena ternyata Lagi-lagi Kita akan termina Bobokan Dengan yang namanya Apa namanya Proses yang instan Seperti ini Ini luar biasa instan Teman saya berseloroh Katanya Sekarang semua yang instan Kita ganti aja Jadi KAESANG Karena Betul-betul Luar biasa Prosesnya Dan ini dampak Kelanjutannya adalah Dalam Konteks Kaderisasi Politik kita Dalam Membuat partai Politik Nanti kan kita Punya cita-cita Oh ini Kartai politik Harus dipecah Pola-polanya Terus kemudian Pengambilan Keputusannya Bagaimana Anak muda Bisa punya Kapasitas Nah ini Semuanya akan Terpengaruh Karena orang Jadi bisa melihat Bahwa Yaudah Kita gak perlu Punya kapasitas Politik Asal kita bisa Menggantungkan Dengan nama besar Kita bisa menjadi Seperti KAESANG Oke jadi dampaknya Lebih banyak negatifnya Kalau menurut Anda Melihat proses ini Oke Baik Baik Bung Hanta Menarik juga Muhammad Iskandar ini Sempat Menyinggung ya Soal keterpilihan KAESANG ini Menyebut bahwa Di belakang KAESANG Itu kan Jokowi Jadi kita perlu Waspada Memangnya bisa Begitu cepat Dan begitu mudah Pengaruh itu Langsung bisa muncul Ya Saya ya Iya Bung Hanta Jadi memang Sangat cepat ya Kalau kita perhatikan Mbak Puan aja Ingin jadi ketahuan PD perjuangan Sampai hari ini Belum ini ya Belum jadi gitu Kemudian Mas AHY Adalah Paling tidak prosesnya Mbak ya ini Bahkan gagal Menjadi ketahuan PKB Partai yang dirilikan Oleh Gus Dur Ayah beliau Nah ini Mas KAESANG Ketika Bapaknya Ayahnya sedang Menjadi presiden Itu yang paling istimewa Dan cepat sekali Langsung menjadi ketahuan PSI Meskipun PSI-nya Tidak besar ya Masih kecil Nah Tapi ada potensi Membesar Cuma sekarang ini Tidak lagi Saya ingin jawab pertanyaan dulu Tidak bisa lagi Melihat PSI Sekedar PSI PSI itu sekarang Adalah ketua umumnya KAESANG KAESANG adalah putaran Pak Jokowi Ya bahasa rakyat biasanya Akan mengatakan Sebagian besar Mengatakan Partai-nya anak Pak Jokowi Berarti punya pengaruh Nah Pertanyaan saya Apakah Pak Jokowi Membiarkan PSI tidak lolos Ambang batas parlemen Apakah Pak Jokowi Tidak Men-support Memberi Kalau memberi Itu ya Itu normatif ya Dan jangan lupa Ketika Pilpres Berlangsung Ketika Pilek Berlangsung Panglima tertinggi Presiden yang menjabat Yang menguasai seluruh Jejaring kekuasaan Fitur-fitur kekuasaan Adalah Pak Jokowi Itu satu Yang kedua Yang membuat efek Jokowi ini Kuatnya adalah Appropriating Tingkat kekuasaan Pada Pak Jokowi Berkisar 70% Sampai 80% Itu juga menjadi Titik kekuatan Ditambah Jaringan politik Kepartayan Dan sebagainya Nah inilah yang mungkin Pak Mohimin Iskandar Mengatakan Waspada itu Melihat Pak Jokowi Juga bukan sekedar Aktor politik Pak Jokowi memiliki Seperangkat Jejaring Kuatan politik Yang kuat Dan Ya Punya potensi Buat PSI Itu yang membuat PSI Bisa nanti Mungkin saja ya Potensinya besar Untuk lolos di Senayan Begitu ya Bung Hantayuda ya Oke baik Bung Hantayuda Terima kasih Sudah atas pandangan Anda Dan terima kasih juga Mbak Bivitri Pandangan Anda Di Kompas Petang Sehat Selalu Terima kasih Selamat menikmati